Pemirsa, guna membangun integritas serta meningkatkan kerjasama dalam menjaga ketahanan energi nasional SKK Migas, Sumbang, Sel, dan K3S, menggelar media field trip forum jurnalis PIGAS Jambi tahun 2024, dekat mengunjungi lokasi ladang minyak dan gas atau migas di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh manajer field Petro China, Rudy Herbawan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dapu Pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Forum Jurnalis Migas atau FJM Provinsi Jambi bersama SKK Migas, Sumbang, Sel, dan K3S, wilayah Jambi, kembali mengadakan field trip 2024 dengan mengunjungi lokasi ladang minyak dan gas atau migas. Kali ini, 60 anggota FJM Jambi berkesempatan melihat proses beberapa produksi PIGAS di Main Gas Station atau MKS Pertapida, EP Field Jambi, Genali Asam. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tiap tahunnya, yang dibuka langsung oleh manajer field Petro China, Rudy Herbawan. Turut hadir SPV Produksi Pertapina, EP Field Jambi, Aziz Kurniawan, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas, Sumbang, Sel, Savei, Government and Relations Superintendent Lasto, Field Admin Superintendent Agung Bratanata, CSR dan Komdas Supervisor MU Daramdadi, bertempat di Embong, Minelestari, Buntialo, selasa 9 Juli 2024. Manajer field Petro China, Rudy Herbawan, menjelaskan, kawasan wisata ini merupakan salah satu lokasi kerja dalam bentuk program pengembangan masyarakat atau PPM, melalui kegiatan pengembangan kawasan wisata Embong, Bidelestari, Buntialo. Seperti halnya K3S lainnya yang beroperasi di wilayah kerja di seluruh Indonesia, Petro China International Jambung Ltd berkomitmen penduh untuk berupaya mencapai target produksi bijak dan gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas khususnya di wilayah Blok Jambung. Di sisi lainnya, selain mengemban tugas negara untuk pencapaian produksi bijak dan gas nasional, Petro China International Jambung Ltd juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah melalui dada bagi hasil, penyerapan tenaga kerja lokal, pajak, peningkatan infrastruktur mikas yang terintegrasi di kepentingan umum masyarakat sekitar wilayah operasi, serta peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pengembangan masyarakat atau PPM. Hal tersebut sangat sejalan dengan visi dari Petro China, yaitu mendukung ketahanan energi nasional melalui pembangunan yang berkelanjutan. Minyak dan Gas Nasional Petro China International Jambung juga terus berupaya memaksimalkan dan memberi kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah melalui dana bagi hasil, penyerapan tenaga kerja lokal, pajak, peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dengan kepentingan umum masyarakat sekitar wilayah operasi, serta peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pengembangan masyarakat atau PPM. Hal tersebut sangat sejalan dengan visi Petro China untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Bika Sumbang Sel, Safei berharap anggota FGM Jambi semakin memahami cara-cara kerja produksi Hulu Bikas serta meminta dukungan FGM Jambi agar target 1 juta barel per hari pada tahun 2030 dapat tercapai. Saat ini, Pertabida Epeville Jambi terus meningkatkan produksi bijak di sumur Tempido, Kinali Asam dan sumur Puspa Asri PPS 07 di Desa Lopak Alaik, Lorahan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi dengan target 5.000 barel per hari dapat dicapai. Kita mengadakan kegiatan rutin tahunan terkait dengan field trip teman-teman FGM Jambi khususnya yang ada di Provinsi Jambi antara SKK Bika bersama K3S. Kegiatan ini kita mulai dari pagi tadi kita sudah melihat fasilitas produksi di Pertamina Bila Jambi dan dilanjutkan kita ke Tungkal ke sini di mana ini adalah lokasi UMKM yang dilaksanakan oleh K3S kami, PetroChina di mana tadi juga sudah disampaikan di paparan bahwa lokasi ini memang selain untuk wisata juga untuk edukasi dan termasuk juga untuk membantu pemerintah daerah jika terjadi hal-hal kebakaran dan lain-lain karena ini, embung ini digunakan untuk menampung air khususnya yang ada di Tanjabal. Nah, jadi semoga apa yang dilakukan oleh industri hulumi gas K3S yang ada di Jambi khususnya bermanfaat buat masyarakat. Dan yang pasti kami tetap mohon doa kepada semua masyarakat Jambi khususnya bahwa bagaimana produksi di Jambi dapat segera terus ditingkatkan baik itu K3S PetroChina, Jestun, ada Mondor, ada Pertamina, ada CNG, ada yang lainnya diharapkan ini menjadi acuan juga. Nah, hubungan sinergi yang kami harapkan dari teman-teman media hari ini adalah bagaimana kami juga membutuhkan teman-teman media untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat atau stakeholder lainnya bahwa inilah industri hulumi gas. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, dukungan kemitraan dengan stakeholder sangat dibutuhkan karena kelancaran operasi ini adalah kelancaran kita semua. Ketua Forum Jurnalis MIGAS, Mursyed Sonsang, mengucapkan terima kasih kepada SKK MIGAS Sumpangsel, K3S, wilayah Jambi. Kegiatan field trip ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anggota FGM Jambi tentang eksplorasi hulubikas di Provinsi Jambi. Mursyed Sonsang menegaskan komitmen FGM Jambi dalam mendukung target 1 juta barrel per hari atau BPH pada tahun 2030 kepada anggota FGM Jambi yang baru bergabung. Mursyed berpesan untuk perdalam pengetahuan tentang MIGAS. Seri Judia Putri Jack Bivi Pelaporka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.